Kabar gembira bagi KPM, PKH dan BPNT ada saldo masuk 400 ribu rupiah di kartu KKS Berkah Ramadan cair serentak pada hari ini 15 April 2023 Ada yang cair langsung 3 bulan pencairan Nah apakah BPNT tahap ketiga dan juga tahap keempat sudah dicairkan? Mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting Dan tentunya mengembirakan bagi keluarga penerima manfaat PKH dan juga BPNT Karena ada kabar gembira bagi keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT Ada saldo masuk 400 ribu rupiah Berkah Ramadan cair serentak pada hari ini 15 April 2023 Ada yang cair langsung 3 bulan pencairan Nah bantuan apa saja? Apakah termasuk bantuan BPNT tahap ketiga dan tahap yang keempat? Mari kita simak bersama-sama Tentunya jangan disekir agar kalian tidak gagal faham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya Bagi kalian yang berpergabung atau melihat channel Nauravlog Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak Dan semoga rejeki kalian lancar jaya Amin, amin, ya robban, alamin Baik sahabat sosial dimanapun anda berada Mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya Jadi pada hari ini Alhamdulillah 15 April 2023 Ada informasi penyaluran bantuan sosial serentak di berbagai wilayah di Indonesia Termasuk BPNT dan juga termasuk bantuan sosial beras dan ayam dan juga telur Nah apakah termasuk penyaluran bantuan sosial BPNT tahap ketiga dan juga tahap yang keempat? Karena ada status di Facebook teman-teman Ada yang sudah disalurkan untuk BPNT tahap ketiga dan juga tahap yang keempat Mari kita simak bersama-sama Jadi terkait penyaluran bantuan sosial BPNT sahabat sosial Pada hari ini 15 April 2023 adalah batas akhir penyaluran bantuan sosial Baik itu PKH tahap ke-1 dan juga BPNT alokasi tahap ke-1 Tahap yang ke-2 atau bulan Januari-Februari 2023 Pada hari ini teman-teman semuanya ada sekitar Rp102.000 untuk Bank BNI Kemudian ada Rp25.000 KPM untuk Bank BRI Kemudian ada Rp1.400 untuk Bank Mandiri dan juga untuk Rp47.000 untuk Bank PSI Yang disalurkan pada hari ini 15 April 2023 sahabat sosial Nah terkait dengan hari ini adalah batas akhir penyaluran bantuan sosial Maka apabila terakhir pada hari ini tidak ada perpanjangan waktu dari kementerian sosial Maka teman-teman semuanya apabila hari ini tidak cair untuk bantuan sosial PKH tahap ke-1 Maupun BPNT alokasi Januari dan Februarinya maka dipastikan Teman-teman semuanya tidak masuk ke dalam surat perintah membayar Atau yang biasa kita katakan adalah SP2D ya teman-teman Jadi mohon maaf apabila pada hari ini kementerian sosial tidak memperpanjang waktu kembali Penyaluran bantuan sosial BPNT alokasi Januari dan Februari Maka teman-teman semuanya yang belum cair juga maka tidak dicairkan ya teman-teman Dan kita berharap pada sore hari ini ada informasi terbaru dari kementerian sosial Apakah ada perpanjangan waktu terkait bantuan sosial tersebut ya teman-teman Kemudian terkait ada informasi bahwa ada saldo masuk untuk BPNT tahap yang ketiga dan juga tahap yang ke-4 Teman-teman semuanya ada kabar wilayah Cirebon BPNT tahap kedua sudah diseluruhkan Rp400.000 Artinya sahabat sosial memang di status 6NG online sudah muncul untuk bantuan sosial BPNT alokasi bulan Maret dan juga April 2023 Di sini teman-teman bisa lihat sahabat sosial di Bank BNI ya untuk penyaluran bantuan sosial BPNT tahap keduanya Atau alokasi Maret dan juga April 2023 dengan nominal Rp400.000 di daerah Cirebon ya Alhamdulillah bagi yang sudah mendapatkan bantuan sosial BPNT tahap yang keduanya dan juga pada hari ini juga penyaluran BPNT alokasi Januari dan Februari Ini adalah batas terakhir untuk sekitar 30.000 KPM telah diseluruhkan pada hari ini Semoga termasuk teman-teman semuanya yang belum diseluruhkan ya Kemudian ada informasi gembira bagi KPM PKH juga banyak sekali yang sudah hampir 2 tahun ataupun 3 tahun belum cair juga hingga sekarang Alhamdulillah tiba-tiba ada surat undangan dari PT.Pos Indonesia untuk KPM mengambil bantuan sosial PKHnya KPM yang sudah hampir 2 tahun belum diseluruhkan Kemudian tiba-tiba ada surat undangan dari PT.Pos Indonesia untuk pengambilan bantuan PKH dengan nominal Rp1.125.000 Jadi berkah Ramadan yang sahabat sosial ini banyak sekali KPM hampir 10 KPM yang mendapatkan surat undangan yang hampir 3 tahun belum dicairkan ya teman-teman Semoga teman-teman semuanya yang hampir 3 tahun, 2 tahun atau 1 tahun tidak cair-cair semoga ada surat undangan dari PT.Pos Indonesia ya Kemudian terkait informasi yang lainnya adalah ada yang cair langsung 3 bulan pencairan Jadi Alhamdulillah sahabat sosial memang berkah di bulan Ramadan banyak sekali kejutan-kejutan dari pemerintah Ada yang diseluruhkan langsung 3 bulan Nah 3 bulan ini bantuan apakah teman-teman? Ternyata sahabat sosial bantuan sosial yang dicairkan 3 bulan di berbagai wilayah Tidak semuanya ya teman-teman ada di beberapa wilayah yang diseluruhkan langsung 3 bulan Di sini Alhamdulillah bonus beras sudah diterima sekaligus 30 kg Wilayah Kalimantan ya sahabat sosialnya Alhamdulillah seharusnya adalah penyalurannya adalah 10 kg beras per bulannya Namun tidak menutup kemungkinan apabila ada kebijakan dari pemerintah daerah ataupun yang lainnya Bisa saja langsung 3 bulan sekaligus langsung 30 kg ya Tergantung wilayah masing-masing untuk menyalurkan bantuan sosial tersebut Apakah 1 bulan 1 bulan ataupun langsung 3 bulan sekaligus 30 kg Nah bagaimana teman-teman semuanya di daerah lain apakah sudah mendapatkan bantuan sosial beras tersebut Apakah juga sudah mendapatkan bantuan 10 kg atau bahkan malah 30 kg Wilayah tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman Nah itulah teman-teman terkait bantuan sosial BPNT yang ada beberapa yang sudah diseluruhkan 400 ribu rupiah pada hari ini 15 April 2023 Semoga bermanfaat untuk kita semua Apabila ada pertanyaan silakan ditinggalkan di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!